hai 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 selamat malam sobat Elsa mania dimanapun anda berada malam ini kita mereview L300 ini dari kota Batu Malang yang kebetulan malam ini sudah selesai mau diambil sangonernya kita review sedikit apa-apa aja yang kita kerjakan di L300 ini l300 ini awalnya sang owner request sama kita berawal untuk pengerjaan atau pemasangan sunroof awalnya cuman hanya pemasangan sunroof biar bisa melihat bintang-bintang di angkasa katanya guys kemudian setelah saya pasang sunroofnya kita coba dulu ya sunroofnya ini kemarin kita sunroofnya pakai rb1 hasilnya ini jadi pelafonnya kita lubangin kita lubangin kita pasang sunroof rb1 biar bisa melihat bintang-bintang di angkasa oke nggak cuy kemudian setelah kita pasangkan sunroofnya sang owner request lagi ke kita untuk custom ulang untuk pelafon pelafon oke kita kerjakan pelafonnya kita rubah dari desain yang lama kita rubah dengan konsep yang seperti ini kemudian tambah lagi pemirsa setelah kita kerjakan untuk pelafonnya sang owner kita berubah juga untuk konsol box dan minibar nya yang di tengah ini kemudian untuk door trim kemudian check yang di belakang dan ditambahkan TV 21 inch kemarin kita pasangkan di belakang kemudian custom juga untuk pilar triway nya jadi hampir semua ya hampir semua yang di interior ini kita kerjakan teman-teman kita kemudian yang lainnya kita custom ulang untuk custom kita yang di door trim itu konsepnya seperti ini perangkat audionya pakai triway produknya Fox ini kita tanamkan di sini kemudian kita tambah satu full range lagi biar suara vokalnya lebih maksimal biar lebih cernih dan hasil kita pemirsa untuk custom door trim ya walaupun kita custom total itu tetap kita mengutamakan kerapiannya resisinya dan bentuknya manis terlihat ada lekuk-lekuknya ada kombinasi kita untuk bagletnya kita kombinasi dengan jahit dan yang tidak ketinggalan di workshop kita pemirsa walaupun ini custom tidak ada satu skrup pun yang terlihat semuanya tertanam dengan rapi tidak ada skrup satu pun yang terlihat jadi kesan pabrikasinya masih tertanam di sini kemudian kita tambahkan juga yang di sini itu kombinasi akrilik dengan tiga dimensi lalu triway triway nya di sini juga kita custom ulang dengan desain yang seperti ini kita main jahit juga semua bahannya ini kemarin kita pakai backlit ambitec nah untuk box subwoofer nya konsep awalnya box subwoofer itu kemarin tetap pakai portet dengan konsep panjang di sini tetapi di kiri ada penumpang itu kaki penumpang sangat terganggu sekali karena dia pakai portet akhirnya kita ubah dengan model slot ya walaupun hasilnya tidak semaksimal kalau kita pakai portet ya tapi setidaknya sudah mendekati dengan hasil yang pakai portet dan tidak mengganggu kaki pengemudi penumpang di sebelah kiri untuk perangkat audionya yang tertanam di L300 ini ini triway nya pakai kubik kemudian mid bus nya yang di sini sama pakai kubik juga kemudian yang di door trim itu pakai kiriwe dari fog lalu untuk power 4 channel nya kita pakai dua biji untuk monoblock nya kita pakai satu biji pakai prokik yang pk4000 kemudian untuk processor nya kita pakai Pandora VPR2 MK2 subwoofer nya kita pakai subwoofer prokik triple magnet kemudian untuk head unit nya pakai pioner dan untuk job nya itu kemarin Sun owner juga request sama kita gimana caranya walaupun mobil ini dalamnya interiornya terkesan ekstrim tapi di saat mau servis atau mau ganti oli itu tidak tidak harus membongkar dari sistem audio ini jadi mobil ini kemarin kita ubah dari jog nya ini jog nya sudah diganti ya pemirsa ya dari jog orinya L300 itu kita ganti dengan jog ini kemudian di saat mobil ini mau servis atau mau ganti oli tinggal lepas jog nya ini tanpa merubah konstruksi dari custom audio cosmetic ini di kanan kiri sama jadi memudahkan sang owner untuk di saat mau servis maupun ganti oli demikian review sektor interiornya di mobil L300 ini untuk eksteriornya kita review sedikit ya yuk kita beralih ke eksterior untuk eksteriornya itu sang owner mengustom bumper depannya itu dengan sistem hidrolis kemudian yang di samping juga sama lalu sesket yang di belakang itu juga sama pakai hidrolis lalu ada pengantian ya spion ini pakai spionnya Yaris nge-retrack lalu dibungkus dengan cutting sticker warna bumlon jadi di tubuh L300 ini terbalut total dengan graphing warna bumlon kemudian ada custom juga di rating sama headlamp nya kemudian ada penambahan lampu fog lamp dan tambahan running tag di depan running tag bisa berubah-ubah bisa muncul nama sang owner dan nama workshop l300 ini pemirsa nanti di tanggal 18 sampai tanggal 19 itu mau kita ikutkan event MAC di Malang bagaimana dengan hasilnya nanti jangan lupa klik like subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan review-review dari L300 ini dan L300 ini karena baru lahir kita coba untuk di kompetisi oke oke pemirsa karena mobil ini malam ini sudah selesai dan mau diambil sama sang ownernya ownernya cewek pemirsa cantik lagi namanya Mbak Eva mobilnya langsung dibawa pulang keren gak L300 ini yang punya cewek Mbak Eva monggo Mbak Eva Alhamdulillah mobilnya sudah selesai kita kerjakan malam ini bisa dibawa pulang semoga hasil dari pengerjaan kita Mbak Eva nya bisa kuas sama-sama Mbak Eva terima kasih oke permisa pemikian review kita di mobil L300 ini jangan lupa klik like subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video kita berikutnya thank you bye bye see you bye see you